Penjidit unik PPA, Pores Pandeglang, tengah memintai keterangan LA korban aborsi ulah dari MH yang merupakan Oknum ASN berdinas di salah satu UPT Puskesmas Perdana, Kecamatan Pencukar Resmi, Kabupaten Pandeglang. MH yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan praktisi gigi dan mulut di Puskesmas Perdana memiliki hubungan dekat dengan korban yaitu LH, warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Korban LA dimintai keterangan dengan didampingi oleh kuasa hukum setelah dilaporkan terduga pelaku aborsi yaitu MH kepada unit PPA Pores Pandeglang pada 18 September tahun 2024. Laporan dibuat karena LA tidak mengetahui jika pelaku memberikan obat penggugur kandungan hingga akhirnya korban mengalami pendarahan hebat dan dirawat selama 4 hari. Kaur Bin OPS atau KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Beni Sukirman mengatakan, Polres Pandeglang pada tanggal 18 September tahun 2024 menerima pengaduan tentang dugaan pemaksaan melakukan aborsi yang diduga dilakukan terlapor oleh Oknum ASN. Kaur Bin OPS pada tanggal 18 September 2024 menerima pengaduan tentang dugaan adanya pemaksaan melakukan aborsi yang diduga dilakukan oleh terlapor ASN terhadap korban inisial LA dengan cara terlapor ini memaksanya itu menggugurkan kandungannya dengan cara diaborsi dan memberikan obat tanpa sepengetahuan dan atau seizin daripada korban itu sendiri. Yang mana sekarang ini Polres Pandeglang sedang melakukan proses penyelidikan. Pertama akan memintai keterangan kepada korban, para saksi, pihak terkait lainnya. Mungkin nanti setelah korban, para saksi, dan pihak terkait lainnya sudah diminta keterangan baru akan melangkah mengklarifikasi kepada terlapor Polres Pandeglang sudah melakukan upaya dengan cara memintai keterangan kepada korban ataupun pengaduan itu sendiri. Sebelumnya, kuasa hukum LA Rama mengatakan pada tanggal 18 September tahun 2024 telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana pemaksaan aborsi yang dialami LA. Rama mengungkapkan pelaku memang meminta menggugurkan kandungan tersebut.